Halo guys apa kabar semoga semuanya tetap sehat-sehat aja ya guys di masa pandemi COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan virus ini akan berhenti menyerang kita umat manusia tetap jaga kesehatan ya guys Guys hari ini saya mau kasih lihat video tentang bagaimana hubungan antara seekor kura-kura dengan keepernya guys atau istilah kerennya itu bonding bonding itu bukan yang di salon-salon ya guys untuk rambutnya mau di bonding hehehe tapi di sini bonding artinya hubungan yang dekat Hai antara manusia dengan hewan peliharaannya Aduh Dicaplok guys dia pikir jari saya tuh ikan lewe guys tapi nggak kena sih cuma kayak di tol aja gitu bagaimana kalau di bagi ini agak jarang saya handle tapi so far dia adalah kura-kura peliharaan saya yang paling enak di antara semuanya ya guys ya iyalah yang lainnya snapping total kalau biarkan terapin jadi karakteristiknya beda ya guys kalau snapping total dilarang keras untuk beradegan seperti ini ya guys apalagi cari kita yang kecil jadi aduh dicapok lagi hahaha belum berdarah tapi guys liatlah ada kayak semacam lubang tuh nih lubang nih bekas di tepit sama rahangnya dia guys Oh jadi hati-hati ya guys kalau jari kita lebih kecil dari kepalanya dia dia pasti akan menganggap jadi kita adalah mangsah dia so kalau temen-temen punya jari tangan yang kecil jangan coba sekali-sekali deketin depan kepalanya dia guys pasti auto caplok cuma untungnya rahangnya dia enggak seperti rahangnya laser ya si aligator setting total karena rahangnya ada AST itu ujungnya itu atas bawah tuh seperti ada duri gitu kalau sekali karena capok langsung auto bolong guys langsung keluar kecap ini enggak biasanya sih ya agak agresif gitu pada saya balasan kasih dia makan 2 sendok teh pelet saya pakai takaran kita makan obat guys 2 sendok teh nanti kita coba aduh bukunya nanti ini kita coba apa ukur dia guys saya udah lama nggak udah lama nggak ngukur dia juga nih guys udah lumayan ini sepertinya jenisnya berkinah ya guys ini sepertinya jenisnya berkinah ya guys kurang tahu juga cuma pilih saya sih betina dia guys karena ekornya itu pendek mungkin teman-teman ada yang tahu dia janteng atau betina guys ah di belakangnya itu loh agresif sekali kamu hari ini dikasih makan kalau kamu oke saya coba ukur dulu ya guys udah berapa senti dia hari ini ya Iya ya dia juga dikasih warna nggak lama pakai para tersebut nah itu sudah tentu karet panjang 1234 mantap kena cakap maganya guys Oke guys sekarang posisi kamera sudah saya pasang di tripod jadi saya bisa ukur dia dengan kedua tangan ya guys kalau tadi saya cuma handlingnya satu tangan yang satu lagi pegang kamera saya juga sudah lama nih nggak ukur panjang karapasnya si draggy ini udah berapa cm jadi hari ini saya coba keluarkan waktu untuk ukur panjang karapasnya biar teman-teman juga tahu panjang karapasnya sudah berapa cm sejak saya adopsi dari satu tahun yang lalu ya kalau enggak salah sudah mau dua tahun juga nih guys lagi diam mau ukur dulu enam enam belas guys hahaha 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 ah misur susu basah-basah saya gelap dulu guys kesalahan teknis hehehe oke guys kamera rolling kembali tadi ada kesalahan teknis saya pegangnya kurang mantep jadi pada saat dia mendang-mendang jadinya terlepas dari pegangan saya dia nya sih enak tinggal nyemplung lagi ke air cuma efek dipratkan airnya itu loh ada tabel listrik malah disini untungnya sih enggak termasukkan air aja jadi sofa masih aman-aman aja jadi tadi ukurannya karapasnya kurang lebih sudah mencapai 16 cm ya jadi nggak tahu termasuk cepat atau lambat atau monoman tapi buat saya dia sudah bisa tumbuh besar dan kelihatannya bahagia tuh guys saya udah cukup seneng lah karena dia bisa saya bilang termasuk kura-kura yang aktif ya hampir semua kura-kura yang di rumah sama saya sih semuanya rata-rata aktif semuanya guys untuk teh tidak ada yang lesu jadi ya kuncinya di situ guys airnya kita harus jaga selalu tetap jernih dan bersih jadi otomatis penyakit juga setirinya akan menjauh ya guys nah ini tadi hasil dari kena cakar nagan guys kurang begitu jelas ya ada saya lihat sih ada lima baret empat baret yang lumayan besar buratannya dan satu lagi agak halus akibat kena cakarnya sehingga si lagi guys yang tadi digigit bekas cepitannya udah nggak kreator lagi so far sih nggak nggak terbahaya ya tapi ya bisa dibilang mengagetkan lah kapitannya masih tidak sedahal kapitan digitannya si racer AST walaupun waktu itu nggak sengaja kena digit sama dia tapi yang CST saya belum pernah cobain dan nggak pernah mau cobain ya guys Terima kasih deh mau dibayar berapa dukung nggak nggak mau saya coba-coba Oke resikonya jari kita bisa putus guys Oke jadi video saya kali ini adalah cerita tentang bonding antara seorang keeper kura-kura dengan kura-kura peliharanya guys teman-teman kalau ada cerita tentang bonding antara teman-teman dengan kura-kura peliharanya bisa di sharing juga di bagian komentar saya pasti akan membalas dan membaca semua komentar dari teman-teman Oke guys sampai jumpa ya guys tetap stay healthy and Bye bye